Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 08 Celaka Cepat lari Pak Tian Lomo berteriak sambil menyambar tubuh dua orang pembantu yang terluka. Lari, bawa teman-teman berteriak pula lem Tian Lomo yang juga menjadi pucat wajahnya. Tentu saja tidak perlu dikomando dua kali, karena mereka yang belum reboh menjadi pucat ketakutan menyaksikan malapetaka itu, bencana alam yang amat hebat dan yang tentu akan menggulung dan membasmi mereka semua kalau mereka terlambat lari dari tempat yang agaknya sudah dikutuk dan akan musnah itu. Mereka cepat menyambar teman yang terluka, lalu bersecepat lari ke arah perahu mereka, berloncatan ke dalam perahu dan sekuat tenaga mendayung perahu ke tengah laut. Angin segera mendorong layar dan perahu itu melaju cepat meninggalkan pulau Es Sumahon menghala nafas lega. Dua orang pemuda yang tadinya berlutut merangkul kedua kaki ibu masing-masing dengan muka pucat, sekarang menengadah melihat ibu mereka tersenyum. Keduanya bangkit berdiri, menoleh ke arah bukit dan ternyata tidak ada terjadi apa-apa di sana. Padahal tadi, mereka ikut menengok dan melihat betapa bukit itu pecah dan mengeluarkan suara bergemuruh, mengancam tempat itu dengan gumpalan batu dan es sebesar rumah. Untung mereka dapat dikelabui, Sumahon berkata perlahan. Hem, kalau mereka tidak lari, tentu sebentar lagi mereka tak sempat berlari lagi kata Lulu. Mereka itu tidak seberapa kuat, mengapa harus dipergunakan huat sud? Ilmu sihir kata Nirahai, tidak puas karena tadi sedang enak-enaknya membabati musuh. Sudah belasan tahun Putri Kaisar yang gagah perkasa ini tak memperoleh kesempatan untuk mempergunakan ilmunya untuk bertempur, padahal dahulu Putri ini mempunyai kesukaan untuk bertanding ilmu silat. Peristiwa tadi sebetulnya amat mengembirakan hatinya, siapa yang tidak mengkal hatinya kalau sedang enak-enak membabat musuh lalu dihentikan? Ayuh, jadi ayah tadi mempergunakan ilmu sihir Kian Li berkata, memandang ayahnya dengan kagum dan heran. Akan tetapi, aku melihat sendiri, bukit itu seperti pecah. Karena kau ikut menengok, maka kau menjadi korban kekuasaan ilmu sihir ayahmu pula, kata Lulu. Dia dan Nirahai yang sudah tahu bagaimana caranya melawan ilmu sihir itu, tadi tidak menengok dan karenanya tidak terseret. Wah, hebat sekali, ayah. Harap ajarkan ilmu itu kepada Kupian Bu bersorak. Ayahnya diam saja, hanya memandang sepasang Raja Wali yang masih berputaran terbang di angkasa. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara melengkin nyaring dan kedua ekor burung Raja Wali itu terkejut, lalu menukik turun dan tidak lama kemudian hinggap di atas tanah, di depan pendekar itu. Kian Li, Kian Bu, lihat apa yang berada di paruh mereka itu bentak sumahon. Kian Li dan Kian Bu menghampiri sepasang Raja Wali dan mengambil sesuatu dari paruh mereka. Kiranya burung Raja Wali kesayangan Kian Li membawa sebatang jari tangan di paruhnya, sedangkan burung Raja Wali kesayangan Kian Bu membawa sebuah daun telinga manusia. Ih, ini jari tangan orang Kian Li bergidik dan membuang jari tangan itu ke atas tanah. Hai, ini daun telinga orang Kian Bu juga membuang benda menjijikan itu. Sumahon menghela nafas, menggunakan tongkatnya membuat lubang di atas tanah, kemudian menjemput jari tangan dan daun telinga itu, kemudian sambil menarik nafas panjang dan menggeleng-geleng kepala dia berjalan ke tengah pulau. Ayah, ajarkan aku ilmu sihir itu Kian Bu berseru dan hendak mengejar ayahnya. Akan tetapi tangannya dipegang ibunya. Ilmu itu tak mungkin diajarkan ayahmu kepada siapapun juga, putri kaisar itu berkata. Mengapa tidak mungkin, ibu? Ilmu yang kelihatan seperti ilmu sihir itu dimiliki oleh ayahmu tanpa dipelajarinya karena ayahmu memiliki kekuatan mukjijat. Pula, dengan kepandaian silat yang kau miliki saat ini, tidak perlu lagi menginginkan kekuatan sihir karena kau akan mampu menghadapi lawan yang bagaimana kuat pun. Kian Li, apa yang diucapkan oleh ibu Munirahai itu benar sekali, Lulu juga berkata, ditujukan kepada puterannya sendiri. Tingkat kepandaian kalian berdua sudah cukup tinggi, dan melihat gerakan kalian ketika menghadapi musuh tadi, kiranya tingkat kalian tidak berada di sebelah bawah kami berdua. Ketika dahulu aku masih menjadi ketua pulau neraka, dan ibu Munirahai menjadi ketua Tianlong Pang yang terkenal di seluruh dunia, tingkat kami berdua kiranya masih belum setinggi tingkat kalian sekarang ini. Nirahai mengangguk-angguk dan menyambung ucapan madunya itu, memang benar, apalagi kalau diingat bahwa kalian berdua adalah pemuda-pemuda yang sedang kuat-kuatnya, sedangkan kami makin tua dan makin lemah. Maka jangan kalian berdua menginginkan ilmu kesaktian ayah kalian yang tidak mungkin dipelajari itu. Tentu saja hati sepasang pemuda ini menjadi gembira dan girang mendengar pujian Nirahai itu. Kegirangan itu bertambah besar ketika pada malam harinya, setelah keluarga itu makan malam, Sumahon berkata dengan suaranya yang selalu tenang dan halus, Liji dan Buji, sekarang telah tiba saatnya bagi kalian berdua untuk keluar dari pulau, merantau meluaskan pengetahuan kalian. Kedua orang pemuda itu hampir bersorak saking girangnya mendengar ini, dan mereka berdua saling pandang dengan muka berseri dan macu bersinar-sinar. Demikian gembira mereka sampai tidak melihat betapa sebaliknya wajah ibu mereka menyuram. Akan tetapi ingat, kalian jangan mengira bahwa kalian boleh berbuat sesuka hati setelah bebas. Kebebasan yang benar adalah kebebasan yang dapat mengatur diri sendiri, bukan kebebasan liar, sesuka hati, yang tentu akan menyarat kalian ke dalam perbuatan sesat. Memang, tingkat ilmu silat kalian sudah cukup tinggi sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan dicelakakan oleh musuh, namun kalian masih kurang sekali dalam pengalaman. Karena itu, dalam meluaskan pengalaman, kalian pergilah ke kota raja dan jumpai enci kalian, Milana. Dari enci kalian itu kalian akan mendapat banyak petunjuk. Dan ingat, kalian jangan sekali-kali menyombongkan diri dengan menyebut nama Pulau Es mengerti. Kedua orang pemuda itu mengangguk dan menyembunyikan rasa girang mereka di dalam hati. Ayah, bolehkah kami membawa sepasang raja wali? Sumahon menahan senyumnya. Puterannya yang kedua ini selalu berwatak riang gembira dan biarpun usianya sudah hampir 18 tahun, tetapi masih kekanak-kanakan sehingga merantau pun ingin membawa raja wali kesayangannya. Raja wali jangan dibawa. Sekali ini kalian merantau, berarti akan memasuki tempat-tempat ramai, apalagi akan memasuki kota raja. Kalau kalian membawa sepasang raja wali, tentu akan menimbulkan ribut dan kekacauan. Ingat kalian harus menganggap bahwa kalian adalah seperti sepasang raja wali yang terbang bebas di angkasa, tidak menggantungkan nasib dan keselamatan kalian pada perlindungan siapapun juga. Seperti sepasang raja wali, kalian harus selalu waspada, jangan lengah karena segala kemungkinan dapat saja terjadi, segala bahaya dapat saja datang dari segala penjuru. Setelah banyak-banyak memberi nasihat kepada kedua orang puterannya sehingga semalam itu mereka hampir tidak tidur, pada keesokan harinya berangkatlah Sumakian Li dan Sumakian Bu meninggalkan Pulau Es. Mereka hanya membekal beberapa potong emas dan sejumlah uang perak untuk biaya di jalan, tetapi mereka berdua tidak diberi bekal senjata. Perahu layar yang membawa mereka pergi meninggalkan Pulau Es, menuju ke arah yang telah ditunjuk dan digambarkan dalam peta oleh ayah mereka, diikuti pandangan macu kedua ibu mereka yang basah oleh air mata. Setelah perahu itu lenyap dari pandangan mata, kedua orang wanita itu tidak dapat menahan tangis mereka. Betapa hati mereka tidak akan berkhawatir dan berduka ditinggalkan putera tercinta yang semenjak lahir berada di pulau itu bersama mereka? Sumakian mendiamkan saja kedua istrinya berduka, karena dia dapat menyelami perasaan mereka. Dia hanya berdiri di bantu tongkatnya, memandang jauh lepas ke arah lautan, mencoba untuk mempelajari dan mengerti akan hidup dari permukaan laut yang tak bertepi. Andai kata ada yang bertanya kepada kedua orang ibu itu mengapa mereka menangis dan mengapa mereka berduka karena berpisahan dengan putera mereka, tentu mereka akan menjawab langsung bahwa mereka berduka karena mereka mencinta putera mereka yang sekarang pergi meninggalkan mereka. Jelas bahwa mereka menangis bukan demi putera mereka, karena sepasang pemuda itu bergembira dan tidak perlu ditangisi. Akan tetapi mereka menangis karena mereka ditinggalkan. Mereka menangis demi dirinya sendiri, menangis karena ibadiri yang ditinggalkan pergi orang-orang yang dicinta. Cinta yang bersifat pengikatan diri kepada sesuatu yang dicinta, seperti kedua ibu ini, hanya akan membawa kedukaan. Pengikatan diri kepada keluarga, pada harta benda, pada kemuliaan duniawi, kepada kesenangan, sebenarnya bukanlah cinta kasih sejati, melainkan nafsu mementingkan dan menyenangkan diri sendiri belaka. Segala sesuatu, baik benda hidup ataupun mati, yang dipunyai seseorang secara lahiriah, kalau sampai dimiliki pula secara batiniah, hanya akan menimbulkan kesungsaraan. Segala sesuatu tidak kekal di dunia ini, sekali waktu tentu terjadi perpisahan. Kalau kita mengikatkan diri kepada sesuatu, berarti kita memiliki secara batiniah dan seolah-olah yang kita miliki itu telah berakar di dalam hati. Maka jika tiba saatnya kita harus berpisah dari sesuatu yang kita miliki secara batiniah itu, sama saja dengan dicabutnya sesuatu itu dari hati sehingga merobek dan menyakitkan hati. Mengikatkan diri kepada apapun juga, kepada suami, istri, anak, keluarga, harta dan apa saja berarti menghambakan diri dan ikatan-ikatan ini yang membuat orang menjadi takut dan khawatir. Takut kalau-kalau dipaksa berpisah, karena kehilangan, karena kematian dan lain-lain. Rasa takut akan perpisahan dengan yang telah mengikat dirinya, membuat orang menjaga dan melindungi mati-matian, dan untuk ini tidak segan-segan orang menggunakan kekerasan. Maka timbulah pertentangan, dan dari pertentangan ini lahirlah kesengsaraan hidup. Kita tinggalkan dulu Pulau Es dan suami istri yang termenung ditinggalkan putra-putranya itu, dan kita biarkan sepasang pemuda itu mulai dengan perantauan mereka seperti sepasang Raja Wali, dan mari kita menengok kembali keadaan Shanti Dewi dan Cheng Cheng. Seperti telah diceritakan di bagian depan, dua orang darah jelita ini melarikan diri dan terpaksa meninggalkan kakek Lu Kiong yang tewas oleh pengeroyokan para tokoh pemberontak yang memusuhi kerajaan butan. Dengan berpakaian seperti dua orang petani sederhana, dua orang gadis itu terus melarikan diri. Mereka melumuri pipi yang halus putih itu dengan lumpur untuk menyembunyikan wajah cantik mereka setelah memperoleh kenyataan bahwa penyamaran itu dapat diketahui oleh para penghadang sehingga hampir saja mereka tertangkap. Sukarlah bagi mereka untuk dapat meloloskan diri karena daerah perbatasan itu termasuk daerah kekuasaan pasukan-pasukan Raja Muda Tambolon. Dusun-dusun di sekitar daerah itu telah berada di bawah kekuasaannya. Puteri Shanti Dewi yang pernah mendengar tentang ini mengerti akan bahaya yang mengancam mereka, maka dia selalu menganjurkan kepada Cheng Cheng untuk berhati-hati. Pada suatu senja, pelarian mereka membawa mereka ke sebuah dusun. Mereka menanti di luar dusun sambil bersembunyi, dan setelah cuaca menjadi gelap, barulah mereka berani memasuki dusun itu. Bau masakan dan bumbu terbawa uap masakan yang sedap membuat mereka tidak menahan diri. Telah beberapa hari lamanya mereka hanya makan daun-daun dan daging panggang tanpa bumbu. Kini perut mereka terasa lapar sekali ketika hidung mereka mencium bau yang amat gurih dan sedap itu, dan berindap-indap keduanya memasuki warung yang berada di pinggir dusun. Warung itu ternyata cukup besar dan ketika keduanya masuk, di situ terdapat tujuh orang tamu yang pakaiannya agak kotor dan tujuh orang ini semua membawa topi capin bundar lebar yang kini mereka taruh di atas meja. Ketika Shanti Dewi dan Ceng Ceng memasuki warung dengan muka kotor berlumpur dan muka tunduk, mereka berhenti bicara, melirik sebentar akan tetapi melihat bahwa yang masuk hanyalah dua orang petani muda yang agaknya baru pulang dari sawah karena pakaian dan mukanya kotor, tujuh orang itu melanjutkan pembicaraan mereka. Mereka adalah orang-orang kasar dan jujur dan berani bicara keras begitu melihat keadaan aman. Shanti Dewi memesan makanan dan makan bersama Ceng Ceng tanpa bicara, akan tetapi mereka berdua tertarik sekali oleh percakapan antara tujuh orang itu. Kabarnya Seng Putri lenyap. Kata-kata ini yang membuat mereka terkejut dan memaksa mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Ah, kasihan sekali kalau begitu. Dan bagaimana dengan rombongan utusan kasar? Entahlah, kabarnya banyak yang tewas. Akan tetapi pasukan penjemput dari kerajaan Ceng lalu tiba dan musuh dapat dihalau pergi. Hanya celakanya, Seng Putri tidak ada lagi. Airh, jangan-jangan dia tertawan musuh. Mungkin sekali. Aduh kasihan. Kalau saja kita dapat menolongnya. Wah, orang-orang pedagang garam macam kita ini bagaimana bisa menolongnya? Untuk memasuki kota TICOU saja kita tentu harus mengeluarkan banyak biaya untuk menyua penjaga, baru kita akan boleh masuk. Memang celaka, dan hanya di kota itu garam kita akan laku dengan harga tinggi. Shanti Dewi dan Ceng Ceng saling pandang dan sinar mati mereka berseri. Mereka juga harus melalui kota TICOU dan setelah dapat melewati kota terakhir dari kekuasaan Raja Muda Tambolon itulah mereka dapat dikatakan telah lolos dari cengkeraman musuh. Dan mendengarkan percakapan antara pedagang garam itu, agaknya mereka itu tak dapat disangsikan lagi adalah orang-orang yang berpihak kepada Kerajaan Butan dan Kerajaan Ceng, orang-orang yang anti kepada Raja Muda Tambolon. Hal ini berarti orang-orang itu adalah sahabat. Alangkah kaget dan herannya hati ketujuh orang pedagang garam itu ketika mereka meninggalkan warung dan sedang berjalan sambil bercakap-cakap di lorong dusun yang gelap dan sunyi, tiba-tiba berkelebat bayangan dua orang dan tahu-tahu dua orang pemuda yang tadi makan di warung telah berdiri di depan mereka. Para paman harap berhenti sebentar ceng-ceng berkata. Mendengar suara wanita, karena ceng-ceng menggunakan suara aslinya, tujuh orang itu tertegun dan mencoba untuk melihat lebih jelas lagi di tempat gelap itu. Kami sudah mendengar percakapan paman bertujuh dan kami percaya bahwa paman sekalian akan suka membantu kami untuk melewati kota Taichou, kata pula ceng-ceng. Apa, apa maksudmu, tuan? Eh, nona seorang di antara mereka yang berkumis tebal bertanya bingung karena dia masih ragu-ragu. Melihat pakaiannya, dua orang itu adalah pria, akan tetapi suaranya seperti wanita. Paman, lihatlah baik-baik. Aku adalah seorang wanita, dan dia ini bukan lain adalah putri Shanti Dewi dari kerajaan Butan yang kalian bicarakan tadi. Tujuh orang itu terkejut bukan main. Cepat mereka memandang ke arah Shanti Dewi, membuka caping dan tiba-tiba mereka menjatuhkan diri berlutut di depan putri itu. Maafkan kami, hamba tidak mengetahui. Shanti Dewi cepat berkata, harap paman semua bangkit berdiri. Jika sampai kelihatan orang tentu dicurigai. Mendengar ini, mereka cepat bangkit berdiri. Mereka adalah pedagang-pedagang garam yang berhutang budi kepada pemerintah butan karena mereka diizinkan untuk mengangkut garam dari butan yang mereka juara di daerah pedalaman. Dari pemerintah butan mereka tidak pernah mengalami gangguan, maka tentu saja mereka merasa terlindung dan di dalam hati mereka bersimpati kepada kerajaan ini dan sebaliknya, mereka seringkali mengalami gangguan dari para anak buah Raja Muda Tambolon, maka tentu saja mereka membenci mereka. Paman, tolonglah kami agar dapat lewat kota Taichou. Kami hendak melarikan diri ke ibu kota Kerajaan Ceng, kata Shanti Dewi. Tentu saja hamba senang sekali kalau dapat menolong paduka. Marilah paduka berdua ikut bersama hamba ke tempat peristirahatan rombongan pedagang garam di kudil tua. Shanti Dewi dan Ceng Ceng mengikuti mereka dan ketika mereka tiba di dalam kudil tua yang kini diterangi dengan api-api penerangan lilin, tampak oleh mereka bahwa jumlah rombongan pedagang garam itu ada 17 orang. Ketua mereka adalah si kumis tebal tadi, maka begitu mendengar bahwa Seng Putri Butan yang mereka dengar diboyong ke Tionggoan dan di tengah jalan rombongan putri itu diserbu gerombolan pemberontak, mereka segera berlutut mengaturkan selamat dan dengan senang hati mereka ingin membantu dan melindungi putri ini melewati Taichou dengan selamat. Kota terakhir di bawah kekuasaan Raja Muda Tambolon ini terjaga kuat sekali, kata si kumis tebal. Jalan satu-satunya bagi Seng Putri agar dapat lolos dengan selamat hanya dengan menyamar menjadi seorang di antara kita, menyamar sebagai pedagang garam dan bersama rombongan kita memikul garam memasuki kota. Semua orang menyatakan setuju dan dengan tergesa-gesa dibuatlah dua setel pakaian pedagang garam untuk dipakai Shanti Dewi dan Ceng Ceng, juga mereka diberi masing-masing sebuah caping lebar bundar itu beserta sebuah pikulan terisi dua keranjang garam. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali rombongan itu berangkat meninggalkan dusun tanpa membangkitkan kecurigaan penduduk yang tidak tahu bahwa rombongan 17 orang itu kini telah menjadi 19. Perjalanan dari dusun itu menuju ke kota Taichou memakan waktu sehari. Di sepanjang perjalanan, para pedagang garam itu tentu saja membebaskan dua orang darah itu dari memikul garam dan hanya apabila mereka melewati dusun-dusun saja kedua orang darah itu harus memikul garam. Menjelang sore, tibalah rombongan ini di depan pintu gerbang kota Taichou. Semua orang menjadi tegang hatinya ketika mereka tiba di pintu gerbang itu dan terpaksa harus berhenti karena akan dilakukan pemeriksaan oleh para penjaga pintu gerbang yang dikepalai oleh seorang perwira komandan yang tinggi besar, galak dan berwok. Kebetulan sekali ketika rombongan pedagang garam yang berjumlah 19 orang ini tiba, di pintu gerbang itu tiba pula rombongan pedagang garam dari lain daerah yang jumlahnya 20 orang lebih sehingga keadaan di situ menjadi ramai sekali. Haki iseng komandan yang melompat ke atas sebuah meja berteriak dengan tangan dipinggang, lagaknya keras dan angkus sekali. Kalian harus masuk seorang demi seorang. Setiap keranjang akan diperiksa, juga setiap orang akan diperiksa baik-baik karena dikhawatirkan ada penyelunduk. Kalau kami dapat menangkap seorang saja penyelunduk, kalian semua akan dihukum berat. Si kumis tebal sudah menyelinap dan mendekati komandan itu, berbisik perlahan sambil menyerahkan sebuah kantung berisi uang. Maafkan, Pak Chiang Kun, kami tergesa-gesa sekali. Lihat, ada rombongan pedagang garam lain, kalau kami kalah dulu, tentu akan jatuh harga garam. Ini sedikit tanda terima kasih untuk Pak Chiang Kun dan kalau kami sudah menjual habis garam kami, tentu akan ditambah lagi. Perwira komandan itu menyambar kantung uang dan berkata, Keren, hem, kalian akan kuperbolahkan lewat lebih dahulu, tetapi tetap harus diperiksa. Keadaan sekarang gawat. Si kumis tebal telah mundur dan wajahnya pucat. Kalau sampai diperiksa dan ketahuan bahwa dua orang di antara mereka adalah wanita, tentu akan terjadi keributan, apalagi kalau sampai Seng Puteri dikenal. Pada saat itu, terjadi keributan di bagian rombongan pedagang garam yang 20 orang lebih itu. Seorang pedagang garam yang mukanya hitam dan bopeng bekas penyakit cacar, berteriak-teriak dan mencak-mencak, Hayaa, celaka, siapa yang menaruh ular-ular ini di keranjangku? Tentu pedagang garam dari barat, ke parat. Terjadilah ganduh dan ribut karena memang mendadak muncul banyak sekali ular-ular besar kecil di tempat itu. Ceng-ceng yang bermata tajam tadi melihat betapa pedagang garam yang bermuka hitam bopeng itu telah mengeluarkan bungkusan kain kuning dari dalam keranjang dan agaknya ular-ular itu keluar dari bungkusan itulah. Dan selagi ceng-ceng termenung, tiba-tiba dia melihat betapa kaki si bopeng menendang seekor ular kecil. Ular itu melayang ke atas dan, mengenai dada komandan yang berdiri di atas meja. Tidak ada orang yang melihat gerakan ini kecuali ceng-ceng. Si komandan berteriak-teriak dan mengebut-ngebutkan pakaiannya. Basni semua ular teriaknya kepada para anak buahnya. Hayo kalian segera maju, jangan memenuhi tempat ini. Teriaknya kepada rombongan si kumis tebal. Menggunakan kesempatan selagi keadaan kacau balok itu, Ceng-ceng dan Shantidewi sudah memanggul pikulan masing-masing dan dengan desakan dari si kumis tebal mereka cepat memikul keranjang garam memasuki pintu gerbang. Hayo, diperiksa dulu, eih, celaka komandan yang berteriak itu kembali terkejut karena ada seekor ular hijau yang melayang dan mengenai mukanya, hampir menggigit hidungnya. Ceng-ceng dan Shantidewi dapat lolos dengan cepat, kemudian dilindungi oleh para temannya, kedua orang darah itu melepaskan pikulan dan tergesa-gesa berjalan memasuki kota Tai Chiou. Karena dia tidak memikul garam, maka setelah keadaan gaduh di pintu gerbang itu meredah dan semua pedagang diperiksa, dalam rombongan itu tidak lagi terdapat dua orang wanita ini dan mereka tidak dipanggil karena tidak ada penjaga yang menyangka bahwa dua orang yang berjalan pergi tanpa membawa pikulan itu adalah anggota rombongan pedagang garam. Apalagi karena semua penjaga tadi sibuk membunuhi ular-ular itu sehingga perhatian mereka terpecah. Semalam suntuk itu kedua orang darah itu melarikan diri. Mereka maklum bahwa kalau mereka tidak cepat-cepat meninggalkan kota Tai Chiou, keadaan mereka masih terancam bahaya besar, sungguh pun sampai saat itu tidak ada yang mencurigai mereka. Dengan mudah mereka telah lolos dari Tai Chiou, keluar dari pintu sebelah utara dan menempuh perjalanan di sepanjang malam yang gelap tanpa arah tujuan tertentu kecuali hanya satu keinginan, yaitu melarikan diri sejauh mungkin dari Tai Chiou yang merupakan benteng terakhir dari kekuasaan Tambolon. Dan mereka hanya tahu bahwa mereka melarikan diri menuju ke timur. Dengan melihat letaknya bintang, mereka dapat mengarahkan kaki menuju ke timur. Pada kesokan harinya, mereka beristirahat sebentar di sebuah hutan, makan roti kering yang mereka bawa sebagai bekal dari pemberian para pedagang garam, minum air jernih yang mereka dapatkan di hutan itu, lalu berbaring di atas rumput melepaskan lelah. Aih, bukan mainnya mania rebah begini, Seng Putri Shanti Dewi mengeluh nikmat. Dan roti kering tadi, betapa lezatnya, air jernih itu juga menyegarkan sekali. Belum pernah selama hidupku aku dapat mengakmati makan minum dan tiduran seperti ini. Mendengar ini, Ceng-Ceng tertawa bebas sampai kelihatan deretan gigi dan lidahnya. Karena di situ tidak ada orang lain, maka dia tertawa sebebasnya. Mendengar ini, Shanti Dewi memandang heran. Eh, kau kenapa, adik Acandra? Mengapa tertawa segembira itu? Aku geli mendengarkan ucapanmu tadi, Enci Shanti, dan mungkin aku tertawa karena merasa lega dan gembira telah terbebas dari bahaya. Ucapanmu tadi membuat aku teringat akan dongeng tentang raja yang tidak suka makan dan tidak dapat tidur. Raja itu meninggalkan istana karena merasa jengkel, dan di tengah hutan dia melihat seorang petani mencangkul tanah lalu makan dengan lahapnya. Raja lalu membantu si petani mencangkul tanah untuk mendapatkan semangkuk nasi dan lautnya yang hanya terdiri dari ikan asin, dan minumnya yang hanya terdiri dari air jernih. Setelah dia selesai bekerja keras sampai tangannya lecet-lecet dan tubuhnya lelah bukan main, dia memperoleh makan minum itu dan menikmatinya seperti belum pernah dirasakannya selama hidupnya. Persis seperti keadaanmu ini. Engkau adalah seorang putri raja yang tiap hari makan hidangan yang serba mahal, sekarang makan roti kering minum air jernih, tidurmu bukan di dalam kamar indah dan berlandaskan kasur tebal melainkan di hutan, di atas rumput, namun engkau merasa nikmat sekali. Hei hei, bukankah lucu ini? Shanti Dewi tertawa juga. Kau samakan aku dengan raja di dalam dungeng? Jangan begitu, ah! Dia sih pemalas, kalau aku kan tidak. Tetapi aku pun heran sekali mengapa aku dapat menikmati ini semua. Pengalaman ini telah membuka mataku, adik Chandra, bahwa yang dikatakan enak atau tidak enak, menyenangkan atau tidak menyenangkan, sama sekali bukanlah bergantung kepada keadaan di luar, melainkan kepada hati sendiri. Kepada hati dan kepada tubuh, pendeknya bergantung kepada diri sendiri. Lezatnya makanan bukan berada di mangkok, baik buruknya sesuatu bukan ada di depan kita, melainkan di dalam diri kita sendiri. Pikiranku sekarang sedang lega karena lepas dari bencana, tubuh lelah dan perut lapar. Tentu saja segala makanan dan minuman terasa lezat sekali. Rumput ini jauh lebih nikmat ditiduri daripada segala macam kasur bulu karena sekarang tubuhku sedang lelah sekali. Jadi kalau begitu, pernyataan bahwa ini enak itu tak enak, ini baik itu tak baik, bukan kenyataan sebenarnya, melainkan pendapat hati yang dipengaruhi oleh keadaan waktu itu. Hem, lalu bagaimana ceng-ceng mengerutkan alisnya yang berbentuk bagus, matanya memandang dengan sinar gembira karena dia mulai dapat menangkap yang dimaksudkan dalam ucapan kakak angkatnya itu. Kalau begitu, sejatinya tidak ada yang baik atau buruk di dunia ini. Kita sendiri yang menentukan. Dan, ahaha, aku jadi bingung sendiri menghadapi kenyataan yang jelas ini. Biasanya kita selalu dipermainkan oleh pikiran sendiri yang suka mengada-ada saja. Ceng-ceng sudah tidak dapat menjawab karena dia hampir tidak dapat menahan kantuknya, hanya mengangkuk lemah dan menutupi mulut dengan jari tangan menahan mulut yang ingin menguap saja. Tak lama kemudian, kedua orang darah itu telah tertidur pulas di bawah pohon, berlandaskan rumput yang lunak. Tubuh yang lelah menuntut istirahat setelah perut yang lapar diisi kenyang. Matahari telah naik tinggi ketika kedua orang darah itu terbangun dan mereka menjadi terkejut melihat bahwa hari telah siang. Mula-mula Shanti Dewi yang terbangun lebih dulu. Dia terbangun seperti orang kaget dan bangkit duduk, menggosok kedua matanya dan mengeluh lirih. Uh, kiranya hanya mimpi, bisiknya karena dia telah mimpi tertangkap dan dihadapkan kepada Raja Muda Tambolon. Ketika mendapat kenyataan bahwa matahari telah naik tinggi, dia menoleh kepada Ceng-ceng. Hai, adik Chandra. Bangun. Sudah siang dia mengguncang punda adik angkatnya itu. Ceng-ceng terbangun dan bangkit duduk, menahan kuapnya dengan punggung tangan kiri. Wah, keenakan tidur, Enci Shanti. Rasanya malas untuk bangun. Husah, jangan malas. Matahari telah naik tinggi dan kita masih enak-enak tidur di sini. Perjalanan masih amat jauh, mari kita lanjutkan, adikku. Ceng-ceng sudah bangun berdiri dan kini teringatlah dia akan keadaan mereka. Ayuh, hampir aku lupa bahwa kita adalah pelarian yang dikejar musuh. Mari, Enci Shanti Dewi. Ketika dua orang darah itu melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Ceng-ceng memegang lengan puteri dan berbisik sambil menuding ke kanan, lihat itu. Shanti Dewi meningok, dan Seng Puteri menutupkan tangan ke depan mulut menahan jeritnya. Tidak jauh dari situ tampak tubuh seorang laki-laki setengah tua rebah di atas tanah, telah menjadi mayat dan mukanya yang terlentang itu memperlihatkan sepasang metu yang terbelalak lebar tanpa sinar. Di tenggorokan orang itu tampak luka berlubang dan darah masih menetes dari luka itu, tanda bahwa orang ini belum lama terbunuh. Dan di sana itu, lihat, Enci kembali Ceng-ceng berbisik. Kakak angkatnya menengok dan makin terkejut karena di sebelah kiri, hanya terpisah belasan meter dari situ, juga tampak sebuah mayat yang lehernya berlubang. Mereka berdua saling pandang, kemudian Ceng-ceng menggerakkan kedua kakinya, tubuhnya mencelat ke atas pohon besar dan dari tempat tinggi ini Ceng-ceng memandang ke sekeliling, memeriksa. Namun tidak tampak bayangan seorang pun manusia dan dari tempat tinggi itu dia melihat bahwa bukan hanya ada dua orang mayat di situ, melainkan ada delapan orang. Delapan orang telah mengurung tempat dia dan kakak angkatnya tidur tadi dan kini delapan orang itu telah mati semua dengan leher berlubang, mungkin terkena senjata rahasia yang ampuh. Setelah yakin bahwa tidak ada orang lain di sekitar tempat itu, dia turun lagi dan menceritakan kepada kakak angkatnya apa yang telah dilihatnya dari tempat tinggi tadi. Ah, kalau begitu, tentu mereka itu musuh yang tadinya mengetung kita, dan ada sahabat yang telah menolong kita, kata Seng Puteri. Ceng-ceng mengangguk-angguk, akan tetapi alisnya berkerut. Dia juga dapat menduga demikian, akan tetapi hatinya tidak senang kepada penolongnya yang bersikap rahasia itu. Kalau memang orang bersahabat, mengapa tidak menolong secara berterang? Pula, dia pun belum dapat yakin benar bahwa delapan mayat itu adalah pihak musuh. Lebih baik kita cepat pergi dari sini, Enci, katanya. Shanti Dewi hanya mengangguk, dan berangkatlah mereka melanjutkan perjalanan dengan cepat meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Sore hari mereka tiba di sebuah dusun yang terpencil, sebuah dusun yang cukup besar di kaki gunung. Karena letaknya yang terpencil ini, maka dusun itu agaknya menjadi pos peristirahatan mereka yang melakukan perjalanan di daerah itu, dan di situ terdapat pula sebuah rumah penginapan sederhana dan sebuah warung nasi. Karena merasa ngeri dengan pengalaman mereka tadi, dua orang gadis itu mengambil keputusan untuk bermalam di rumah penginapan. Para pelayan rumah penginapan hanya sebentar memandang dengan heran karena dalam keadaan kacau seperti itu, daerah yang seringkali terjadi perang antara pasukan Raja Muda Tambolon melawan pasukan Ceng atau pasukan Butan, tak terlalu mengherankan melihat dua orang gadis yang berpakaian seperti petani biasa dan memakai caping lebar, melakukan perjalanan berdua saja. Banyak sudah wanita-wanita muda yang ketakutan akan perang melarikan diri ke timur karena sudah terkenal betapa pasukan anak buah Raja Muda Tambolon amat kejam terhadap tawanan wanita, apalagi yang masih muda dan cantik. Tentu wanita itu akan dijadikan perebutan dan akan dipermainkan oleh banyak orang sampai mati dalam keadaan menyedihkan dan mengerikan sekali. Jiwi Kounil hendak menginap tanya seorang pelayan dengan sikap ramah. Ceng-Ceng merogoh saku dan mengeluarkan potongan perak. Dia memperlihatkan perak itu sambil berkata, kami membutuhkan sebuah kamar dengan dua tempat tidur, harap pilihkan yang bersih. Melihat potongan perak itu, sikap si pelayan bertambah hormat. Ia maklum bahwa yang membawa uang perak dalam perjalanan hanyalah orang-orang dari kalangan atas, kalau bukan putri-putri hartawan tentulah wanita-wanita keng-oh yang membekal banyak uang. Sambil mengangguk dan tersenyum lebar dia lalu menjawab, harap Jiwi jangan khawatir. Mari, silahkan masuk. Tentu saja kamar yang bersih dalam rumah penginapan itu sebetulnya masih terlalu kotor bagi Shanti Dewi karena kamar yang katanya paling bersih itu masih jauh lebih kotor daripada kamar dapur di istananya. Setelah mencuci muka dan makan malam, kedua orang darah itu lalu duduk di atas pembaringan di dalam kamar mereka dan bercakap-cakap dengan suara perlahan setengah berbisik. Aku khawatir bahwa peristiwa di hutan itu akan ada lanjutannya, Enci Shanti. Yang jelas saja, delapan orang itu mati tentu ada yang membunuh, dan si pembunuh tentu tahu akan keadaan kita. Aku merasa seolah-olah kita di sini pun kini sedang diawasi orang. Shanti Dewi mengangguk. Aku pun mempunyai perasaan demikian, Chandra. Namun, ku rasa orang yang membunuh mereka itu bukanlah musuh. Kalau musuh, tentu dia atau mereka sudah turun tangan ketika kita tertidur di hutan. Perjalanan kita masih amat jauh dan biarpun kita sudah melewati kota Taichou, namun kita akan melewati daerah yang sama sekali tidak kita kenal dan menurut Kong Kong, eh, mendiang Kong Kong, sampai di sini, Ceng-Ceng tak dapat melanjutkan ucapannya karena lehernya terasa seperti dicekik ketika dia teringat kepada kakeknya yang tewas dalam keadaan menyedihkan, bahkan jenazahnya pun tidak sampai terkubur. Shanti Dewi mengerti akan keharuan hati adiknya, maka dia merangkul sambil berkata, Ah, Kong Kongmu telah berkorban nyawa demi keselamatanku, adikku. Entah bagaimana aku akan dapat membalas budi Kong Kongmu itu. Ceng-Ceng cepat menekan hatinya dan dia berkata agak keras, Jangan berkata begitu, emci. Sejenak mereka termenung, kemudian terdengar lagi Shanti Dewi berkata, Engkau adalah seorang darah perkasa, di dalam tubuhmu mengalir darah keturunan petualang Kang O yang berani dan perkasa. Agaknya, bagaimu keadaan kita ini tidaklah terasa berat, Chandra. Akan tetapi aku. Sejak kecil aku hidup mewah dan senang, Sekarang, aku harus menderita kesengsaraan seperti ini, Maka tidak mengherankan kalau aku sampai bersikap cengeng, adikku. Bagaimana aku tidak akan berduka. Bukan hanya Kong Kongmu tewas, Juga menurut cerita para pedagang garam, Sebagian besar para anggota rombongan yang mengawalku tewas dalam perang. Dan semua ini gara-gara aku seorang. Bahkan sekarang, adikku yang tercinta, Engkau pun harus menderita karena mengawalku. Ceng-ceng tertawa. Kata siapa aku menderita, Encih? Aku sama sekali tidak menderita. Apa? Tidak usah berpura-pura. Pakaian kita pun hanya yang menempel di tubuh kita. Tak pernah dapat berganti pakaian, Padahal sudah berapa lama, Seluruh tubuh terasa gatal-gatal dan aku berani bertaruh bahwa tentu ada kutu di pakaian kita. Tiba-tiba ceng-ceng menggaruk-garuk dada kirinya dan kelihatan dia merasa ngeri. Ayuh, jangan bicara tentang kutu, Encih. Marilah kita pikirkan dengan tenang dan sejujurnya. Benar bahwa engkau adalah seorang puteri yang tidak pernah menderita kesengsaraan hidup. Akan tetapi apa bedanya dengan aku? Aku pun hanya seorang gadis dusun yang belum pernah melakukan perantauan. Keadaan kita sama saja, Encih. Akan tetapi betapapun juga, Kita tidak boleh putus asa, Tidak boleh merasa gelisah. Kegelisahan hanya akan membuat kita tidak tenang dan mengurangi kewaspadaan kita. Biarlah kita saling melindungi dan aku bersumpah bahwa aku takkan meninggalkanmu. Aku pasti akan dapat memenuhi pesan mendiang Kong Kong, Yaitu mengantarkan Encih sampai ke kota Raja Dan di sana kita dapat minta bantuan puteri Milana seperti yang dipesankan Kong Kong. Melihat sikap ceng-ceng yang penuh semangat itu, Bangkit pula semangat puteri Shanti Dewi. Dia mengepal tinju dan berkata, Ah, kiranya tidak percuma pula aku dulu tekun mempelajari ilmu silat, Apalagi memperoleh petunjuk-petunjukmu, Adik Chandra. Saat ini, aku bukan puteri kerajaan, Tetapi seorang darah keng-ng yang berpetualang dan siap menghadapi bahaya apapun juga. Kalau ada bahaya mengancam, Hem, hait puteri itu membuat gerakan silat dengan kaki tangannya, Seolah-olah dia mengamuk dan merobohkan para pengeroyuknya. Sikapnya lincah dan lucu sehingga ceng-ceng tertawa dan merangkul kakak angkatnya itu. Bagus! Begitulah seharusnya, Encih. Kita seperti sepasang burung yang terbang lepas di udara. Bebas dan kita boleh berbuat apa saja menurut kehendak kita sendiri. Bukankah itu menyenangkan sekali? Coba, kalau kita masih berada di istana, Lalu Encih ingin makan roti kering dan air, Ingin menginap di kamar yang begini bersahaja, Tentu akan dilarang oleh Seri Baginda. Kedua orang darah itu bercakap-cakap sambil bersendagurau Dan mereka sudah lupa lagi akan peristiwa siang tadi di hutan. Tak lama kemudian dua orang darah itu telah tidur nyenyak saling berpelukan di atas sebuah pembaringan Dan membiarkan pembaringan kedua kosong. Dengan berdekatan di waktu tidur, mereka lebih besar hati dan aman. Kurang lebih lewat tengah malam kedua orang gadis itu terbangun Karena kaget mendengar suara gaduh di atas kamar mereka. Mula-mula ceng-ceng yang terbangun lebih dulu dan otomatis dia meloncat turun dari pembaringan. Pada saat itu Shanti Dewi juga terbangun dan puteri ini berbisik. Suara apa itu? Ceng-ceng sudah menyambar bungkusan perhiasan dan topi mereka yang tadi mereka taruh di atas meja, Menyimpan bungkusan di dalam saku bajunya yang lebar, Kemudian menyerahkan topi capin yang sebuah kepada puteri itu sambil berbisik. S-S-S-T-T-T-T-T, ada orang bertempur di atas genteng. Keduanya sudah siap dan mencurahkan perhatiannya ke atas. Makin jelas kini suara orang bertanding di atas dan menurut dugaan ceng-ceng yang lebih tajam pendengarannya, Sedikitnya ada lima orang bertanding di atas genteng kamarnya. Dan mereka semua adalah orang-orang yang berilmu tinggi karena biarpun mereka bergerak cepat, Namun tidak ada kaki yang memecahkan genteng yang diinjak. Yang terdengar hanya suara angin menyambar-nyambar, Angin senjata tajam dan kadang-kadang terdengar suara nyaring beradunya senjata tajam. Tiba-tiba di antara suara beradunya senjata dan berdesinnya angin gerakan senjata tajam, Terdengar suara seorang laki-laki berpantun, suaranya nyaring dan seperti tidak ada artinya, Namun bagi sepasang gadis itu pantun yang dinyanyikan memiliki arti penting. Yang mengherankan hati ceng-ceng dan mendebarkan adalah suara itu, Seperti suara yang telah dikenalnya. Sepasang merpati terkurung tiada jalan terbang lari, Di hadang depan belakang maut memintai dari utara di sepanjang lembah sungai. Enci Shanti, mari kita cepat lari. Puteri itu meragu. Mengapa lari? Di luar, bukankah lebih berbahaya? Kita berjaga di sini dan kalau ada bahaya baru kita memelah diri. SSS TTT, kau turutlah aku, Enci. Cepat ceng-ceng sudah menggandeng tangan puteri itu, menariknya keluar dari kamar dan terus berlari melalui belakang rumah penginapan. Pintu belakang rumah penginapan itu masih tertutup. Ceng-ceng membuka palang pintu, kemudian mereka berdua meloncat ke dalam gelap, melalui pintu belakang dan terus lari tanpa menoleh lagi. Kita lari ke mana? Chandra puteri itu bertanya, heran kenapa adik angkatnya ini tanpa ragu-ragu melarikan diri ke arah tertentu. Enci, ingatlah kata-kata terakhir di setiap baris pantun tadi. Lima kata-kata itu adalah terkurung lari belakang utara sungai. Nah, yang berpantun itu adalah seorang sahabat atau penolong yang menganjurkan kita lari karena kita telah terkurung dan kita dianjurkan lari melalui pintu belakang, menuju ke utara dan kalau aku tidak salah menduga, kita akan tiba di sebuah sungai. Shanti Dewi terkejut dan juga kagum akan kecerdikan adik angkatnya, akan tetapi juga ingin sekali tahu siapa orang yang berpantun dan yang menolong mereka itu. Dia siapa? Adik Chandra tanyanya sambil terus berlari di samping adiknya. Entahlah, akan tetapi suaranya seperti, hei ii ii mendadak ceng-ceng menghentikan larinya karena diakini teringat akan suara itu. Tentu saja dia orangnya. Apa katamu Shanti Dewi berusaha menyelidiki muka ceng-ceng di dalam gelap itu? Dia siapa? Penolong kita itu, yang berpantun tadi, suaranya seperti si muka boteng yang bikin ribut dengan ular-ular di taceo itu dan, dan, wah, tidak mungkin salah, tentu dia orang pandai yang menolong kita. Tiba-tiba ceng-ceng menarik tangan Shanti Dewi dan dia sendiri sudah melepas topi capingnya, menggunakan benda itu untuk menghantam ke kanan, ke arah bayangan yang berkelebat dan tadi dilihat bayangan itu hendak menangkap Shanti Dewi. Prak! Ceng-ceng terhuyung ke belakang dan caping di tangannya itu hancur berantakan. Darah ini kaget bukan main. Dia menyerang bayangan itu dengan caping biasa, akan tetapi dia sudah mengerahkan singkangnya sehingga bagi lawan yang ilmunya tidak amat tinggi, serangannya itu sudah cukup hebat dan dapat merobohkan orang. Namun bayangan itu menangkis dengan lengannya. Akibatnya tidak hanya capingnya yang hancur, akan tetapi dia sampai terhuyung saking kuatnya tenaga orang yang menangkisnya itu. Dia teringat akan pesan kongkongnya bahwa di pedalaman banyak sekali terdapat orang pandai maka tanpa menanti orang tadi bergerak, dia sudah menerjang ke depan, menggunakan sepasang pisau belati yang disimpan di sebelah dalam bajunya. Hiat darah perkasa ini mengeluarkan pekek dasyat, tubuhnya menerjang cepat dan sepasang pisaunya menyambar dari kanan-kiri, yang kanan mengarah lambung, yang kiri mengarah leher. Serangan yang dasyat dan lihai sekali, apalagi dilakukan dalam cuaca yang gelap. Plak-plak, mu-u-ut. Kembali ceng-ceng tercengang dan kaget. Orang itu telah dapat menangkis serangan dalam gelap, menangkis lengan kanan-kiri, bahkan telapak tangan orang itu menyambar hendak mencengkeram ubun-ubun kepalanya. Untung dia dapat mengelap cepat, kalau tidak, sekali kepalanya kena dicengkeram oleh tangan yang dia tahu amat kuat itu, akan celakalah dia. Kini, bayangan itu menerjangnya dengan kecepatan yang mengerikan. Akan tetapi ceng-ceng tidak menjadi gentar. Dia menggerakkan kedua tangannya yang memegang pisau, melindungi tubuhnya dan sekaligus dia menggerakkan kepalanya sehingga kuncir rambutnya menyambar seperti seekor ular hidup ke arah metal orang itu. Sing, sing. Plak. Ceng-ceng mengeluarkan teriakan kaget karena selain sepasang pisaunya dapat dihilangkan orang, juga kuncirnya hampir saja dapat ditangkap kalau saja dia tidak dapat melepaskan tendangan yang amat kuat dan membuat lawan itu terpaksa menarik kembali tangannya yang akan menangkap kuncir. Akan tetapi tiba-tiba tubuh orang itu mencelak ke depan dan sebelum ceng-ceng dapat mencegahnya, bayangan itu sudah menangkap Shantidewi. Puteri ini memekik dan berusaha memukul, akan tetapi tingkat kepandayan puteri ini masih jauh sekali di bawah tingkat lawannya yang amat liai, maka sekali orang itu menggerakkan tangan, tubuh itu telah menjadi lemas tertotok dan dia telah dipondong. Jahanam, lepaskan dia ceng-ceng sudah menerjang maju dengan lompatan dasyat. Hatinya marah bukan main dan sedikitpun dia tidak takut menghadapi lawan yang tangguh itu, yang dia khawatirkan adalah puteri Shantidewi, maka begitu menerjang maju dia telah menggunakan sepasang pisaunya untuk menyerang dan berusaha merampas tubuh Shantidewi yang telah dipondong orang itu. Namun ternyata lawan gelap itu lihai bukan main, gerakannya ringan sekali sehingga dia dapat mengelak dengan melompat ke kanan-kiri. Selain lawan memang lihai, juga ceng-ceng merasa kurang lewasa gerakannya karena dia takut kalau-kalau senjatanya mengenai tubuh enci angkatnya. Kemudian dengan beberapa lompatan jauh, orang itu melarikan diri meninggalkan ceng-ceng. Iblis, hendak lari ke mana kau ceng-ceng tentu saja mengejar secepatnya. Namun dia kalah cepat dan hal ini terutama sekali disebabkan karena ceng-ceng belum hafal akan keadaan di situ sehingga tentu saja dalam berlari cepat dia harus berhati-hati agar jangan sampai terjatuh dan ketinggalan makin jauh lagi. Dia sudah mulai gelisah sekali karena orang yang melarikan Shantidewi itu makin jauh meninggalkannya ketika tiba-tiba orang itu berteriak dan roboh terguling. Tubuh Shantidewi yang masih lemas tertotok juga ikut terguling, akan tetapi tiba-tiba ada tangan menyambarnya dan tubuh itu seketika terbebas dari totokan. Shantidewi mengeluh dan cepat menjauhkan diri sambil terhuyung-huyung dan berpegang kepada sebatang pohon. Ketika ceng-ceng tiba di tempat itu, orang yang melarikan Shantidewi tadi telah lari, dikejar bayangan lain yang agaknya tadi merobohkan penculik itu dan membebaskan totokan Shantidewi. Dalam sekejap mati saja dua bayangan yang berkejaran itu telah lenyap dari situ. Engkau tidak apa-apa, encih? Shantidewi menggeleng kepalanya. Ceng-ceng merasa gembira. Cepat dia memegang lengan puteri itu dan diajaknya terus lari ke utara, seperti yang dipesankan dalam pantun oleh penolong mereka yang aneh. Siapakah penolong itu? Apakah yang menolong Shantidewi dari tangan penculik itu pun sama orangnya dengan yang tadi berpantun di atas kamar penginapan sambil bertanding, dan sama pula dengan si mukabut peng yang melepas ular di pintu gerbang Paceo? Ceng-ceng merasa heran dan bingung. Kalau benar orangnya hanya satu, tentu orang itu lihai bukan main. Dia tahu betapa orang-orang yang bertanding di atas kamar penginapan itu memiliki ginkang yang amat tinggi, dan kalau penolongnya hanya seorang, berarti dia itu dikeroyok. Tadipun dia mendapat kenyataan yang tak mungkin dibantah bahwa penculik Shantidewi adalah orang lihai yang memiliki kepandaian lebih tinggi daripada dia. Namun penolong itu dalam segedrakan saja mampu merampas Shantidewi. Selain itu, juga hatinya khawatir sekali. Mudah saja diduga bahwa pihak musuh sudah mengenal penyamaran mereka, sudah tahu bahwa yang menyamar sebagai gadis-gadis petani itu, yang seorang adalah Shantidewi. Bahkan di dalam gelap, penculik tadi sudah dapat menentukan mana yang harus diculiknya. Kalau begini, berbahayalah. Mari cepat, enci dia berkata dan mereka berlari secepatnya. Namun, betapapun mereka hendak bersih cepat, tetap saja mereka menabrak pohon. Apalagi ketika mereka tiba di sebuah hutan yang penuh pohon. Mereka tidak dapat berlari lagi dengan baik, hanya merabah-rabah dan menyelinap di antara pohon-pohon, kadang-kadang hampir terguling karena kaki mereka terjerat akar pohon atau semak-semak. Dengan napas terengah-engah Shantidewi mengeluh, aduh, kita berhenti dulu, ah, lelah sekali. Jangan, enci. Banyak musuh yang liai, mereka sudah mengenal engkau. Ucapan Ceng-Ceng ini membuat Seng Putri terkejut sekali. B. Benarkah mereka telah mengenaliku? Selaka, hayo, hayo lari cepat. Kini Shantidewi yang lari lebih dulu, lari dengan nekat karena takut. Dia merasa ngeri kalau sampai tertawan dan dibawa kepada Raja Muda Tambolon, ahaha, tidak berani dia membayangkan nasib seperti itu, maka dia lari secepatnya. Enci, hati-hati kini Ceng-Ceng yang merasa khawatir melihat putri itu lari cepat dengan nekat tanpa melihat-lihat ke depan. Ogah tiba-tiba Shantidewi menjerit, tubuhnya terguling masuk ke dalam jurang. Enci Shantidewi ceng-ceng menjerit. Cepat dia menjatuhkan diri menelungkup, kemudian merangkak mendekati jurang yang hanya kelihatan menghitam di dalam gelap. Dapat dibayangkan, betapa gelisah hatinya. Seng Putri terjerumus ke dalam jurang yang gelap. Enci Shantidewi berteriak ke bawah, ke arah sumur menghitam yang menganga di depannya. Sampai lama tidak ada jawaban kecuali gemas suaranya sendiri. Akan tetapi selagi dia hendak memanggil lagi, terdengar suara lemah dari bawah. Adik Chandra. Jantung ceng-ceng berdebar girang, akan tetapi bulu tengkuknya meremang juga. Terjerumus ke dalam jurang segelap itu, benar-benarkah Seng Putri masih hidup dan selamat? Jangan-jangan yang memanggil dirinya tadi adalah arwahnya. Ceng-ceng menggunakan tangan kiri mengusap tengkuknya yang meremang, lalu menjulurkan tubuh atasnya ke dalam sambil berteriak lagi, Enci Shanti, di mana engkau? Aku di sini, aku selamat, Chandra. Untung ada pohon di sini yang menahan tubuhku. Tidak jauh, aku dapat melihatmu dari sini, mungkin kau tidak dapat melihat karena di bawah gelap. Lekas kau cari tali, tak perlu panjangku rasa sepuluh kaki. Cukuplah, aku dapat memanjat ke atas melalui tali. Girang sekali rasa hati Ceng-ceng. Sekarang dia dapat menangkap suara putri itu dan memang tidak jauh di bawah. Sepuluh kaki. Enci, hanya sepuluh kaki, mengapa kau tidak meloncat saja? Ah, tidak mungkin. Pohon ini kecil, jika dipakai landasan meloncat mungkin tidak kuat. Pula, begini gelap, bagaimana aku dapat meloncat dengan tepat ke atas? Lekas cari tali. Ceng-ceng bingung lagi. Kemana harus mencari tali di dalam gelap seperti itu, apalagi di dalam hutan? Akhirnya dia mendapat akal baik. Tanpa ragu-ragu lagi ditanggalkannya semua pakaiannya setelah dia mengeluarkan perhiasan dan uang perak dan emas ke atas tanah. Ditanggalkannya bajunya, celananya, baju dalam dan celana dalam. Seluruh pakaiannya ditanggalkan hingga dia menjadi telanjang bulat sama sekali. Lalu, sambil merabah-rabah, dia sambung-sambungkan semua pakaian itu setelah digulungnya hingga merupakan gulungan kain yang bersambung-sambung, yang kemudian, dengan tubuh telanjang bulat, dia bertiarap di tepi jurang, menggulung-gulungkan kain itu sambil berteriak, Enci Shanti, ini talinya. Kesini, Chandra. Di sebelah sini terdengar jawaban dari bawah dan ceng-ceng mengulur tali ke arah suara itu. Tak lama kemudian tali menegang, telah dapat terpegang oleh Shanti Dewi. Eh, dari mana kau memperoleh tali kain ini? Naiklah, Enci. Ujung sini sudah ku pegang erat. Hati-hati. Ceng-ceng mengerahkan tenaganya menahan ketika Shanti Dewi mulai memanjat naik. Tak lama kemudian, puteri itu sudah meloncat ke atas tanah. Dia menubruk ceng-ceng dan keduanya saling berpelukan dan menangis. Menangis karena girang dan bersyukur bahwa Shanti Dewi selamat dari bahaya maut yang mengerikan itu. Hei, kau, kau, telanjang bulat tiba-tiba Shanti Dewi berseru kaget dan heran sambil merabah-rabah tubuh ceng-ceng. Ceng-ceng menggeliat kegelian dan memegang tangan Shanti Dewi. Itulah tali yang memancingmu keluar jurang, Enci. Shanti Dewi tertawa, dan keduanya tertawa-tawa gembira ketika ceng-ceng mulai memakai lagi pakaiannya yang tadi telah dipergunakan untuk menyelamatkan nyawa Enci angkatnya. Kini dia merasa tubuhnya panas dingin kalau membayangkan betapa akan jadinya kalau hal itu terjadi di siang hari dan kebetulan ada orang yang melihat dia bertelanjang bulat seperti seorang bayi tadi. Mari kita mencari tempat untuk beristirahat, Enci. Malam terlalu gelap. Melanjutkan perjalanan berbahaya sekali, apalagi kita sudah memasuki hutan di pegunungan. Masih untung Tian melindungimu ketika kau terjerumus tadi. Kalau tidak ada pohon itu, apa jadinya? Ah, paling-paling mati, adikku. Dan agaknya hal itu jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan tambolon. Jangan putus asa, Enci. Aku akan melindungimu dengan seluruh jiwa ragaku. Mereka melanjutkan perjalanan, dan sekarang dengan sangat hati-hati. Setelah mereka mendapatkan sebuah tempat yang dianggap cukup menyenangkan, yaitu di bawah satu pohon yang diapit oleh batu-batu gunung yang besar, keduanya berhenti dan duduk beristirahat di atas rumput, bersandar kepada batu gunung. Mereka berusaha untuk melepaskan lelah dan beristirahat secukupnya. Tidurlah, Enci Isyanti, biarlah aku menjaga di sini. Hem, dinginnya bukan main. Mana bisa tidur? Bagaimana kalau kita membuat api unggun? Ah, berbahaya, Enci. Api unggun itu akan menarik perhatian orang, dan pula dapat kelihatan dari tempat jauh. Tubuh mereka memang dapat beristirahat, akan tetapi hati mereka selalu tegang dan siap-siaga menghadapi segala bahaya yang mungkin datang menimpa. Malam itu gelap bukan main, agaknya bintang-bintang di langit dihalangi awan hitam. Dalam keadaan segelap itu, di dalam hutan yang asing, apalagi setelah mengalami hal-hal yang mengerikan, kedua orang darah itu tentu saja merasa khawatir dan gelisah. Mereka duduk berhimpit bersandarkan batu, Matthew mencoba menembus kegelapan malam dan memandang ke kanan-kiri, telinga mereka dicurahkan untuk mendengar apa yang tak dapat dilihat mata. Mereka selalu merasa seolah-olah diikuti oleh sesuatu, entah manusia, binatang atau setan. Bahkan ketika sedang duduk di tempat itu, mereka merasa ada Matthew yang memandang mereka, ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Dapat dibayangkan betapa ngeri rasa hati mereka. Shanti Dewi adalah seorang puteri yang selama hidupnya belum pernah melakukan perjalanan seorang diri seperti itu, apalagi malam-malam berkeliaran di dalam hutan gelap. Adapun ceng-ceng, biarpun ia seorang darah perkasa yang sejak kecilnya digembleng oleh kakeknya, namun perjalanan seperti ini pun baru pertama kali dia alami bersama Shanti Dewi itu. Mereka makin berhimpitan, dan makin siap dengan jantung berdebar tegang sekali ketika di dalam kegelapan malam pekat itu mereka seperti mendengar suara-suara yang aneh. Beberapa kali mereka mendengar suara gerengan dari tempat agak jauh, suara lolong anjing, dan lapat-lapat seperti ada orang bernyanyi. Mula-mula suara aneh itu seperti lewat terbawa angin lalu, akan tetapi kadang-kadang terdengar dekat sekali, bahkan mereka seperti mendengar suara langkah kaki orang di sekeliling mereka. Tentu saja semalam suntuk mereka tidak mampu tidur sama sekali. Dengan tinju terkepal kedua orang darah itu duduk bersandar batu, seluruh urat syarat mereka menegang karena mereka menduga bahwa sewaktu-waktu tentu akan muncul musuh mereka. Metu dan telinga mereka siap dengan penuh perhatian meneliti keadaan di depan, kanan dan kiri karena mereka tidak mengkhawatirkan musuh akan datang menyerang mereka dari belakang yang terlindung oleh batu gunung yang besar dan tinggi. Akan tetapi, tidak ada sesuatu terjadi. Bahkan menjelang pagi, suara itu lenyap sama sekali. Setelah sinar matahari pagi mulai mengusir rembun dan kegelapan, keduanya bangkit berdiri. Hayo kita tinggalkan tempat yang menyeramkan ini, Enci Isyanti, kata Ceng-Ceng, lega bahwa malam itu dapat mereka lewatkan dengan selamat. Suara apakah semalam, Chandra? Menyeramkan sekali. Entahlah, mungkin kita salah memilih tempat. Mungkin di sini sebuah perkampungan siluman yang tentu saja tidak tampak. Shanti Dewi segera bergidik, memegang tangan adik angkatnya dan bergegas mereka melanjutkan perjalanan menuju ke utara meninggalkan tempat menyeramkan itu. Tubuh mereka terasa letih dan mengantuk, tetapi hati lega karena mereka dapat meninggalkan tempat itu. Hai, banyak bangkai anjing di sini. Tadi tiba-tiba Ceng-Ceng berseru heran saat mereka keluar dari tempat itu dan melihat belasan ekor anjing serigala telah menggeletak malang melintang dalam keadaan mati, ada yang lehernya hampir putus, ada pula yang kepalanya pecah. Darah masih belum kering betul, menunjukkan bahwa gerombolan serigala ini dibunuh orang semalam. Kalau begitu lolong anjing semalam bukanlah suara siluman, melainkan suara mereka ini disip Shanti Dewi sambil menengok ke kanan-kiri. Juga Ceng-Ceng menoleh ke kanan-kiri, depan belakang sambil memandang penuh selidik. Heran sekali, siapa yang membunuh mereka semalam? Aku mendengar suara orang, seperti orang bernyanyi, aku juga kata Shanti Dewi. Semalam ketika mendengar suara-suara itu, keduanya diam saja karena merasa ngeri. Dan ada suara langkah-langkah kaki orang. Benar, aku pun mendengarnya. Hem, kalau begitu, kita masih terus dibayangi orang, enci. Siapa dia gerangan? Tidak peduli siapa, aku sama sekali tidak takut Ceng-Ceng menjadi penasaran dan sudah mencabut sepasang pisau belatinya. Dengan mengangkat dadanya yang mulai membusung itu dia berteriak, Hei, orang yang membayangi kami, hayo keluar kalau memang engka seorang gagah. Kalau ada niat busuk, mari kita bertanding sampai seribu jurus. Akan tetapi darah itu seperti menantang angin karena yang menjawabnya hanya bunyi angin berdesir yang mempermainkan ujung-ujung ranting pohon. Setelah yakin bahwa di tempat itu tidak ada orang lain kecuali mereka berdua, Dua orang darah itu melanjutkan perjalanan ke utara. Akan tetapi, kembali mereka tertegun ketika melihat bangkai dua ekor harimau yang besar juga. Seperti juga gerombolan serigala tadi, dua ekor harimau itu belum lama dibunuh orang. Ketika ceng-ceng memeriksa, diam-diam dia terkejut dan kagum bukan main melihat bahwa dua ekor raja hutan itu mati dengan kepala berlubang bekas tusukan jari tangan. Dapat dibayangkan betapa kuatnya orang itu yang membunuh dua ekor harimau itu hanya dengan jari tangan saja. Melihat kenyataan ini, hatinya agak jari juga dan dia tidak lagi mengulangi tantangannya di dekat bangkai gerombolan serigala tadi, tetapi cepat mengajak Shanti Dewi melanjutkan perjalanan ke utara.